Halo, jumpa kembali di channel saya Jadi kali ini saya akan sharing cara membuat tapis singkong yang pulen dan manis Caranya pun cukuplah mudah dan sangat praktis loh Pertama-tama siapkan singkong yang sudah dikupas Kemudian kita potong-potong ukurannya sesuaikan selera masing-masing saja ya Kemudian kita cuci dan bilas sebanyak 3 kali Pokoknya sampai bersih dan airnya menjadi bening ya Sekarang kita taruh singkongnya di panci Untuk ukuran airnya harus menutupi singkong supaya matangnya nanti merata Tutup dan rebus singkongnya setengah matang Pokoknya jangan sampai retak-retak Ini sudah 30 menit, kita cek dulu singkongnya Jadi ini sudah pas ya tingkat kematangannya Sekarang kita bisa matikan apinya dan kita tiriskan singkongnya Kita tinggalkan dulu singkongnya sampai benar-benar dingin total Sekarang kita haluskan dulu raginya Saya taruh di plastik dan saya ketok-ketok pakai muntu P-nya ini sudah cukup Kita tuang ke piring Saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir karena saya suka tape yang manis Kita gerus-gerus sebentar supaya keduanya tercampur rata dan halusnya maksimal Setelah singkongnya dingin total Siapkan wadah dan alasin pakai daun pisang kalau ada Karena saya nggak punya daun pisang Saya memakai baking paper Kemudian taburkan raginya secara diayak seperti ini Dan susun singkongnya dengan rata Kemudian taburin ragi-ragi di atasnya Lakukan langkah ini sampai singkongnya habis Setelah semuanya selesai Kita tutup sampai rapat seperti ini Kalau kalian menggunakan paskom bisa ditutup menggunakan lampan ya Kita diamkan 2-3 hari Jangan dibuka sebelum waktunya ya Ini sudah 2 hari dan aromanya sudah keluar Kita buka dulu ya Wow hasilnya sangat putih dan cantik sekali Dan pastinya sangatlah pulen dan manis Thanks for watching ya Jangan lupa like, share, and subscribe Bye-bye 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 Bye-bye